Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seto Nurdiantoro Usai gagal merekrut Widodo, Dewa United dikabarkan kini membidik Seto Nurdiantoro sebagai pelatih. Seto memang saat ini masih nganggur. Ia belum menentukan klub baru usai melatih PSIM Yogyakarta di Liga 2. Saat ini, ia juga dikaitkan dengan PSS Sleman. Nil Maizar Selain Seto, Nil Maizar juga jadi opsi calon pelatih Dewa United. Tangsel Warrior nampaknya fokus ingin menggunakan pelatih lokal. Nil Maizar juga saat ini belum menentukan klub yang akan dilatihnya. Sebelumnya, ia menukangi Sriwijaya FC di Liga 2. Sunday Wals Balu United juga dikabarkan tertarik mendatangkan Wals. Apalagi nanti, pemain berpaspor Belanda ini akan dinaturalisasi. Wals mengaku sedang direkati dua tim di Liga 1. Selain Balu United, ada juga dari Persija Jakarta. Hansamu Yama Persija ikut bersaing dalam perburuan Hansamu. Memang, Persija membutuhkan back tengah kuat untuk mengarungi kompetisi musim depan. Namun, tak mudah bagi Persija mendatangkan Hansamu. Selain bayangkara FC, ia juga sedang didekati Persis Solo. M. Rido PSIS membuka opsi mengincar kipar baru musim depan. Nama Rido mencuat sebagai penjaga gawang yang dimaksud. Hanya saja, PSIS harus bersaing dengan beberapa tim lain. Selain Madura United, France juga dikabarkan tertarik merekrut Rido. Riki Kambuaya Selain Persib, Persija juga punya niat membajak ke Riki Kambuaya. Permainan pemain timnas ini memang memukau musim ini. Pantas saja banyak tim yang ingin memakai jasanya. Namun, Persebaya juga tetap mencoba memujuk Kambuaya bertahan di Surabaya. Arief Satria Selain Hansamu, Persija juga tertarik mendatangkan Arief. Kapten Persebaya ini juga berposisi back tengah. Ya, macen kemayoran memang kropos di posisi defender musim ini. Makanya Persija ingin segera mencari back tengah untuk persiapan musim depan. Riadno Abiyoso Persis Solo dikabarkan sedang mengincar pemain muda Abiyoso. Bersama Persela, penampilannya memang cukup menjanjikan. Ulang Abiyoso membela persis musim depan juga terbuka lebar. Sebab Persela sudah dipastikan degradasi ke Liga 2. Alfeandra Dewanga Persija juga dikabarkan mengincar Dewanga untuk musim depan. Macen kemayoran nampaknya ingin melakukan perombakan besar-besaran. Hanya saja tak mudah bagi Persija merekrut Dewanga. Sebab PSIS tak mau melepas gelandang ini jika bukan ke luar nekri. Renan Silva Renan belum pasti bertahan di Madura United. Sejumlah tim Liga 1 pun mulai melirik sang maestro. Rans dikabarkan tertarik mendatangkan Renan. Namun Madura nampaknya juga masih mau mempertahankan pemain berhasil ini. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosier, dan beberapa media lainnya. Setelah tadi diaretan berita transfer Liga 1 yang paling update saat ini. Kalau menurut kamu, berita transfer mana yang akan resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!